Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita di Hot Ekonomi. Saya kembali ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, kalau kita tinjau dari kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat, apakah kebijakan ekonomi yang kemudian sudah dikeluarkan, baik itu paket kebijakan ekonomi yang sudah sampai 14 begitu ya, apakah itu sudah menunjukkan keberpihakan kita pada pemerintahan pembangunan? Khususnya mungkin di pedesaan ya? Ya, jadi kalau kita lihat kebijakan, khususnya paket kebijakan ya, sebagian besar kan itu memang lebih banyak ke investasi, diregulasi dan sebagainya. Walaupun ada beberapa sebetulnya paket kebijakan yang agak mengarah ya, seperti misalkan yang berkaitan dengan UMKM. Tapi ada beberapa kita melihat di sini yang ketidaksinkronan ya, contohnya saja ada salah satu paket yang membuka misalkan investasi asing secara besar-besaran ya, daftar DNI. Nah, itu bukan sampai kepada e-commerce dan sebagainya. Nah, ini kita pertanyakan terutama di sektor-sektor yang di sana dibuka, itu sebetulnya banyak sektor-sektor yang cukup sensitif, yang sebetulnya seandainya daya saing dari sektor yang bersangkutan, justru yang pelaku domestik yang lebih banyak dilibatkan, itu bahkan sebetulnya bisa membantu daripada pemberatan pembangunan. Ya, contohnya saja misalkan di sektor pariwisata. Nah, pariwisata adalah salah satu yang di dalam DNI itu kemudian dibebaskan investasi asing ya, masuk. Nah, salah satu misalkan kita pemerintah punya program namanya pengembangan 10 desinasi wisata baru. Nah, lalu ada juga semacam yang terkait dengan desa, itu ada program namanya pembangunan rumah wisata, homestay di desa-desa. Nah, ini semestinya itu bisa diarahkan satu bagaimana supaya program ini itu melibatkan masyarakat di desa, ya, sebesar mungkin. Jadi contohnya, daripada kemudian mengembangkan rumah-rumah wisata baru yang ada di, yang tersebar di seluruh Indonesia, bagaimana kalau tidak, apa, memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang sebetulnya, yang selama ini mungkin dia sudah punya usaha untuk penginapan ya di desa, nah, yang mungkin masih belum layak untuk kategori sebagai tempat akomodasi wisata, nah, itu yang kemudian dibantu supaya mereka juga ekonominya terbantu. Jadi tidak, 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 apa, hitam putih lantas harus ada rumah wisata baru, lalu kemudian, apa, pelibatan dan sosialisasinya kepada masyarakat setempat juga, itu kurang baik. Pak Faisal, tapi kan semangat dari paket kebijakan ekonomi itu kan melakukan berbagai deregulasi begitu ya. Paling tidak supaya membuat investasi masuk, pengembangan di daerah, namun demikian mungkin seperti yang sempat disinggung oleh Pak Ari tadi, kadang-kadang mungkin pemerintah daerah tidak sinkron dengan pemerintah pusat, masih susah menerjemahkan mengenai paket kebijakan ekonomi, sehingga kemudian di tingkat bawah ini masih banyak pertentangan. Nah, itu kalau menurut Anda ini, ini terjadinya kenapa? Ya, karena memang pada kenyataannya, paket kebijakan ini kan top down, ya, top down. Jadi diarahkan dari pusat. Nah, sementara di desa sendiri kan dengan otonomi daerah, mereka punya ada kebijakan-kebijakan sendiri, ada kebawanan sendiri. Nah, kuncinya sebetulnya kan adalah komunikasi. Komunikasi dari setiap paket kebijakan, komunikasi dengan pemerintah daerah, bahwa ini sinkron atau tidak. Sesuai dengan apa tidak dengan prioritas daerah. Sejauh mana bisa dinegosiasikan. Kan seperti itu. Nah, tapi yang kedua juga adalah kaitannya dengan paket kebijakan, khususnya dengan investasi ini adalah, bukan hanya sebetulnya menarik investasi saja, tapi kualitas dari investasinya kan. Jadi, investasi bisa masuk, tapi pertanyaannya sejauh mana dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sejauh mana dia bisa melibatkan lebih banyak pelaku di dalam negeri, apalagi di daerah, ya. Jadi bukan kemudian investasi masuk, tapi kemudian vendor-vendor untuk investasi itu juga ikut masuk ke dalam negeri, juga tenaga kerjanya dari luar juga masuk, bukan seperti itu yang kita harapkan kan. Tapi justru sebaliknya, yang di dalam negeri yang misalnya dilibat. Nanti malah ribu-ribu tenaga kerja asing begitu ekonomi. Saya ke Pak Ari. Pak Ari, kita sekarang bicara bantuan sosial. Sejauh ini seberapa besar kemudian pengaruh bantuan sosial di Kementerian Sosial ini sendiri untuk membantu memerangi kemiskinan itu, Pak? Sudah ada hitungannya belum? Ini berapa persen kemudian ini membantu betul-betul efektif atau tidak? Ya, sepertinya kalau dari data real yang kita verifikasi dan validasi, karena salah satunya misalkan bantuan sosial PKH itu setiap tiga bulan kan diverifikasi dan divalidasi. Di situ ada in-out. Tetapi yang out itu bukan hanya tidak eligible secara alamiah, karena tidak mau di kriteria, tetapi memang karena mampu. Itu sudah kita identifikasi, itu sekitar 630 ribu misalkan yang sudah bisa keluar dari PKH. Ya, pada tahun misalkan periode 2007 sampai 2012. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa bantuan sosial itu betul-betul bisa menekan angka kemiskinan. Walaupun prediksi BPS pada waktu itu masih sekitar 500 ribu pengurangannya. Nah, mungkin karena priorisasi pada waktu intervensi dengan pengukuran bisa saja belum matching, artinya transfer setelah pengukuran. Ini bisa terjadi seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwa kenapa cash transfer itu bisa meningkatkan, bisa mengurangi, menekan kemiskinan dan sekaligus mengurangi kesenjangan. Kita ingat pada waktu BLT. Walaupun BLT itu katakanlah banyak yang memperdebatkan, ya tetapi pada saat itu indeks ini rasio menurun 0,35. Ya karena memang ada likuiditas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Meskipun waktu itu dibilangnya belum banyak tangka politisnya. Ya, gitu kan. Itu 17,9 triliun uang beredar di masyarakat. Nah, kalau sekarang kita transformasi BLT yang tadinya tunai menjadi non-tunai, ini kan luar biasa. PKH saja misalnya 11,4 triliun. Belum nanti di Bansos yang lain, perkiraan sekitar 150 triliun. Kalau ini betul-betul diberikan non-tunai dan terintegrasi, maka likuiditas di masyarakat bawah ini akan luar biasa, dinamisnya. Dan ini akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat bergerak. Artinya mereka bisa mengarah pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, karena itulah salah satu faktor penting, integrasi data, kemudian Bansos non-tunai. Dan sistem yang dibangun memang mendukung untuk terintegrasi dan non-tunai. Misalkan salah satunya, saya ingin menggunakan kesempatan hari ini, ada kartu keluarga sejahtera. Ini kartu merah putih yang sudah dicanangkan presiden pada waktu awal. Beliau menjadi presiden. Dan pada waktu itu, memang hanya penanda. Tetapi sekarang sudah berfungsi sebagai kartu debit. Di dalamnya ada sistem fitur e-wallet, fitur elektronik, uang elektronik, dan fitur tabungan. Dan ini temuan dan karya inovatif anak bangsa, tim IT, bank-bank Himbara, itu menemukan satu model ini. Yang negara lain belum. Saya waktu ke Singapura dapat apresiasi. Sampai mereka banyak yang belajar sekarang. Ke Indonesia, mengetahui sistem ini. Ternyata ini bisa mengintegrasikan Bansos. Bisa mengintegrasikan Bansos yang tadinya non-tunai menjadi non-tunai, kayak PKH. Tetapi juga mengintegrasikan dengan bantuan rasra yang diteranformasi menjadi pangan. Ini bisa di top up. Misalkan 110 ribu, nanti keluarga yang tidak mampu bisa membeli beras, gula, misalkan minyak, tepung, terigu, dan sebagainya. Ini semua melalui satu kartu ini? Satu kartu ini. Nanti LPG 3 kilo bisa masuk ke sini. Pupuk bisa masuk ke sini. Bahkan subsidi listrik pun bisa masuk kalau mau ke sini. Nah, artinya ada sistem baru yang kita bangun. Dan yang menarik, kita berdayakan badan usaha milik negara, Himbara. Artinya kita bukan anti-investasi asing, tetapi marilah kita besarkan Republik ini. Dengan menguatkan, misalkan BUMN yang terhimpun dalam Himbara. Di lain sisi, kelembagaan di tingkat lokal, kita siapkan yang disebut elektronik warung gotong royong. Yang sekarang diberikan nama e-warung, kubu PKH. Itu pemiliknya adalah keluarga penerima PKH yang siap graduasi. Dan itu dikelola oleh keluarga yang tidak mampu. Nah, dalam proses sekarang sudah 160 e-warung, dan rencana tahun depan sekitar 3.000 e-warung. Tapi sambil jalan, agen-agen bank yang juga katakanlah bisa menjadi penyalur bantuan sosial, itu diberdayakan juga. Agen bank dari Himbara. Yang sebetulnya pemiliknya kan ada LKD, ada Laku Pandey. Di tingkat lokal, di tingkat masyarakat. Bukan kantor cabang ini. Artinya banyak pihak yang terlibat nanti di dalam sistem bansos, yang sebetulnya nanti likiditas di masyarakat itu akan bergerak secara dinamis. Saya kira inilah bentuk wujud nyata ekonomi kerakyatan yang bisa mengurangi kesenjangan secara signifikan. Saya optimis. Saya akan nanti minta penilaian dari Pak Faisal, kira-kira nanti bantuan bansos non-tunai tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ari, apakah ini betul-betul efektif untuk membantu pemerintah melakukan pemerintahan pembangunan. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa Haut Ekonomi akan segera kembang. Pemirsa Haut Ekonomi